Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia menyediakan fasilitas isolasi mandiri bagi anggota DPR yang terpapar COVID-19 di dua hotel di Jakarta. Fasilitas gratis itu bagi anggota Dewan yang terpapar namun tanpa gejala maupun bergejala ringan. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan fasilitas itu disediakan mengingat tingginya potensi anggota bisa terpapar lantaran aktivitas bekerjanya. Hal itu awalnya diketahui dari surat yang ditekan oleh Sekretaris Jenderal Indra Iskandar pada kamis 26 Juli 2021. Dua hotel yang digunakan nantinya yakni Ibis Bajat Grokol Petamburan Jakarta Barat dan Hotel OECS Atrium Senen Jakarta Pusat. Saat dikonfirmasi komas.com, Indra menuturkan fasilitas hotel disiapkan mengingat tingginya aktivitas anggota DPR di daerah pemilihan maupun kegiatan politik masing-masing. Mereka yang menjalani isolasi mandiri akan menerima sejumlah layanan, antara lain kunjungan dokter, vitamin 3 kali sehari, serta swab tes antigen setiap hari. Indra mengklaim fasilitas itu sudah sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tahun 2020. Selain untuk anggota DPR, fasilitas itu juga dapat diakses oleh aparatur sipil negara dan tenaga ahli di lingkungan DPR dengan biaya ditanggung negara. Lebih lanjut, Indra mengungkapkan bahwa fasilitas isoman di hotel itu akan menggunakan anggaran penanganan COVID-19 DPR. Menurutnya, anggaran tersebut bersifat kontijensi yang tidak disiapkan secara khusus tetapi sewaktu-waktu dapat digunakan. Indra menjelaskan apabila anggaran itu dibutuhkan, maka DPR akan merevisi anggaran-anggaran yang tidak digunakan. Menurutnya, kementerian dan lembaga lain juga memiliki anggaran penanganan COVID-19 seperti yang dimiliki DPR ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!